Halo Sob, Garmin resmi meluncurkan dua smartwatch terbarunya yaitu Garmin Fenix 8 dan Garmin Fenix 8 Solar. Kedua smartwatch ini sama-sama ditunjukkan bagi penggemar olahraga yang membutuhkan smartwatch dengan ketahanan baterai yang lama. Lini Garmin Fenix memang terkenal dengan daya tahan baterainya dan model Fenix 8 series melanjutkan tradisi tersebut. Baterainya diklaim bisa bertahan mulai 10 hingga 48 hari tergantung dengan model dan ukuran diameternya. Garmin Fenix 8 hadir dengan 3 pilihan ukuran, yaitu 43mm, 47mm, dan 51mm. Sementara Garmin Fenix 8 Solar hadir dalam 2 pilihan ukuran, yaitu 47mm, dan 51mm. Dari semua model Garmin Fenix 8 Solar, ukuran 51mm memiliki daya tahan baterai yang paling awet. Diklaim bisa bertahan hingga 48 hari dalam mode smartwatch. Sementara ukuran 47mm bisa bertahan hingga 28 hari. Selain baterai, perbedaan Garmin Fenix 8 dan Fenix 8 Solar terletak pada aspek layar dan dimensi case. Layar Garmin Fenix 8 Solar berukuran 1,3 inci dengan resolusi 260x260 piksel. Layar tersebut gunakan lensa power safir untuk mengubah sinar matahari menjadi daya baterai. Hal inilah yang mampu memperpanjang masa pakai baterai. Sementara layar Garmin Fenix 8 berukuran 1,4 inci dengan resolusi 454x454 piksel. Layarnya lebih besar dan tajam dibanding versi solar. Untuk dimensi case, model solar sedikit lebih debal 15,2mm dibandingkan dengan Fenix 8. Selebihnya, keduanya membawa fitur yang serupa. Kedua smartwatch ini dibekali fitur latihan kekuatan tingkat lanjut dengan target 4-6 minggu. Ada juga latihan khusus atli termasuk pelari lintas alam, peselancar, pemain ski, dan masih banyak lagi. Smartwatch ini juga bisa dibawa menyelam hingga kedalaman 40 meter. Keduanya sudah dibekali tombol logam antibocor, dukungan untuk aktivitas scuba diving, dan freediving. Untuk ketahanannya, smartwatch ini dibekali belindung sensor baru yang telah diuji menurut standar militer AS. Kedua smartwatch ini sudah dibekali speaker dan microphone internal untuk mendukung interaksi asisten suara dan perekaman voice note. Tak cuma itu, terdapat juga center LED internal dengan intensitas cahaya yang bervariasi seperti lampu merah dan mode strobo. Fitur lainnya yaitu garimin share untuk berbagi data antar perangkat dan dukungan untuk sistem navigasi global key ZSS dan Baidu. Antar mukanya kini dilengkapi peta baru yang membuat sobat bisa menyesuaikan lapisan peta. Saat menjelajah, sobat bisa memasukkan jarak dan terima rute yang disarankan. Agar tetap berada di jalur dan tepat waktu dengan rute pulang pergi. Berikut ini harga Garmin Fenix 8 Series. Nah itulah tadi info mengenai smartwatch terbaru dari Garmin. Thank you udah nonton, sampai habis sob, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.